warahmatullah wabarakatuh disana Ambo ini kita mencari lihat yaitunya suasana di kampung jauh nah di depan kita ada jembatan ya ini merupakan jembatan yang sudah bergeser dari sebelumnya kalau kita lihat itu bertingkah jadi jembatannya tergeser satu meter setengah jembatannya lari ke bawah satu meter setengah kemudian kita mendengar akhir-akhir ini bahwasannya di kampung jauh ini ada berita atau cerita yang agak misterius ya yaitunya setiap malam terdengar suara minta tolong nah itu apakah kabarnya atau bagaimana Mari kita lihat selanjutnya ini ada saudara kita asli sini kita tanya sama abang-abang asok sonjo risiko teranggar orang minta tolong ya Banyak orang tengah lah berapa kali tuh setiap maghribnya kalau kita tanya tuh sama orang itu atau kalau aku lakangnya lah jadi domaik kirok oleh hati ada mai di belakang tuh gimana di dalam sawah tuh aduh woh Nah saudara-saudaraku setelah kita dengar cerita abang tadi ya bahasanya memang ada suara orang yang minta Mas hanya satu malam nanti kalau ada keluarga disini kita tanya lebih jelas lagi Terima kasih telah menonton Nah itu ada Uni itu awak tanya kayaknya ini kecil orang kalau malam siku Aduh suara orang yang minta Tolong you poin tak tu ni Oh jadi waktu tak dengar suara orang yang minta tolong tu malam pasca kejadian tu tu barang hari siap Malam kompek hari Sabtu Minggu Senin Selasa malam Selasa jam sekitar jam 2 ni Itu sekali ini Ya 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 Suara perusahaan suara kelakirnya Jadi kan maik kan masih aduh yang lumah sopok Jadi kan bisa jadi di siku maik itu gitu lah Kalau aduh mungkin Kalau aduh datang di kipik tak kusuk Apakah kan Jadi enggak nampak Pak Aman cari Eh dalam ya Bakau sampai air keputar kemarin Ini kan kalau air di mumpur tu dah locikan kan aduh Belakang di situ nak Lumpah katakan kawan Kalau yang di situ nak Air itu berputar dah Di belakang air itu kan putaran air di situ Berarti Oh dia baru buat situ ni Itu mah kau putar air kemarin Biasa apa putar air di situ Ya Oh dia itu Jadi Kan itu akan samut tu kan tak perlu haji Lumpah Ya 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 Jadi Padahal hampir ke panen lah Nak hampir panen ya ke panen lah Tak tahu bayang ada sawah Barang 6 lupak ni 6 lupak ni 6 lupak lah Dah enggak tak nak Ya 4 ribu 4 ribu Ya pagi Banyak lah Ya Air dari mawes tau ni Saya lupai Oh Air terlupai Mata air Jadi Itu kemeng dia laca Lunah Lunah di situ Atau Apa dia Ada cara Golodoh Aku kan di lunah Kalau dia di sawah Dia lunah kan Aku kan lagi Golodoh Iya Oh dulu memang Payah Sipo Sawah ni Nggak bisa Saya dalam Oh Nggak kan Saya dalam Payah Nggak Cuman Tinggi kan Sawah Kerondahan 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 Oh Dibuk Benda Kerondahan 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 Mereka Kalau kan Sawah Dikalih Kesadu Kamu Sipo Itu Tekai Kerondahan Sawah Soh Lih Sudah 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 Jadi Rencana Kedepannya Dijadi Ladang Ini Jadi Radang Lain kalau kajak di sawah ini enggak rasu mungkin baik ini kalau usahakan di dalam waktu bakal kalau sawah barat adalah kedalaman sawahnya sudah ada dua meter kan dua meter ya anggaran dua meter anak kalau tinggi Tuhan habis lebih banyak cara kirang masih dalam selera Hai musik Hai Buang pakai jari Panjang Ok terima kasih saudara aku bagi yang sudah menonton ya jadi mudah-mudahan sawah yang tertimbun ini cepat dievakuasi dan kalau memang ada mayat di dalamnya itu cepat ditanggulangi dikeluarkan terima kasih